Intro Obrolan santai mengungkap visata yang ada di Kabupaten Cianjur Salah satunya Jangari Hill yang terletak di Kampung Salam, Desa Bebojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur Dalam kesempatan ini, narasumber dari berbagai elemen masyarakat Yaitu Kang Sarif, Kang Suhandi, yang notabenenya Kepala Sekolah Dan Kang Dindin dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah DPD Kabupaten Cianjur Dengan obrolan serius tapi santai menguang potensi pariwisata yang ada di Jangari Hill tersebut Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Suara Rakyat Indonesia TV bagaimanapun berada Sekarang kita berada di Jangari Hill, tempat wisata yang salah satunya icon dari Cianjur ya Karena kebanyakan taunya tentang Puncak dan sebagainya Selalu saya buka acara ini, disebelah saya ada A.A. Sarif Bagaimana A? Bapak Siang, Alhamdulillah Sehat selalu ya Ada Bapak Suhadi Bagaimana Pak Suhadi, sehat? Ada Pak Dindin Sehat, sehat Ini untuk menurut Pak A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.. Assalamualaikum Wr. Wb Ini menurut tangkapan saya secara pribadi yang Karena saya sering menjelajahi pokren-pokren yang lain ya Tadi Pokren Haurwangi, Pokren Sidal Cempaka Terus lagi Pokren-pokren yang lain ya Seperti ada kampung jati Kita itu sama Ini pemanfaatan daripada Tanah kehutanan Mungkin ini perkebunan juga Melimut dengan Kehutanan Ini sangat luar biasa Sebenarnya Jadi potensinya Sangat baik Untuk kedepannya Karena apa? Pertama Luasnya Lahan Yang begitu luas Terus posisinya Yang betul-betul sangat indah Dengan panorama kepada Langsung Laut Laut Itu kan Nah ini jarang ditemui Di poklin yang lain Seperti alur wangi Gak ada Lain-lain gak ada Cuma disinilah yang ada Menurut saya Ini perlu dukungan yang serius Dari pihak Pemga Gubernur Di 860 punsat ya Karena ini sebagai aset negara juga Betul Aset pemerintah Indonesia Untuk sementara mungkin menurut saya seperti itu ya Tapi kalau menurut Pak Suhani gimana Pak Tentang wisata Jang Harir ini Dari sudut pandang Bapak Dari segi Apa Resonasi Tentunya bisa Menambang Matap pencarian juga Bagi masyarakat Samping Apa Yang terpisah Juga jadi Masalah Kemajuan Kemajuan Atau Perputaran Rota ekonomi Bagi masyarakat Samping Ya benar Benar Mantap Nah saya akan bertanya ke Pak Dindin Pak Dindin Ini untuk Menurut Pak Dindin Harus mencakup Dari segi aspek mansa aja Pak Dindin Baik terima kasih Rekan-rekan semuanya Ya sebagai Jaringan pengawas Mijakan pemerintah Kami sangat mendukung sekali Ya karena Destinasi wisata Yang ada di Rekan-rekan Canggir ini Betul-betul potensi ya Betul-betul Memperdayakan SDM Kedepatan Canggir Betul-betul Untuk menggali potensinya Sepertinya Sepertinya Contohnya ini Seperti Jangar Hill ini ya Kami sangat mendukung sekali Gitu Tapi Yang saya harus Apakah ini Keabsahannya Ligaitasnya Udah Mencapai Ke Pemerintah Setempat Apakah Oh iya Jadi kita ini Kita harus Kami sebagai JPKP Jangan pengawas Pemerintah Apakah ini Udah mencapai Keluarga Yang saya Kira ini Ini sumber daya manusia Musum mereka Sumber daya manusia Daya lah Sebut Alias Sebut Ini Saya Kelihatannya Ini Gitu ya Apa Warung-warungnya Enggak ada Gitu kan Kalau kita Yang membantu Mestri Mekan Cunggu Daya manusia Desa tersebut Seharusnya Memberikan izin Kepada warganya Untuk Mendirikan Warung-warung Tersempat Karena Kita sebagai Potensi Daerah tersebut Mengurangi Angka Penangguran Itu yang Itu yang saya Bisa bicarakan Tapi Mengapa Ini Gak ada Sampai Fasalitas Yang Jajanan Walaupun Banyak Dari luar sana Yang Pengen masuk Misalnya Pedagang-pedagang Yang Ging-ging Gitu ya Atau Warung-warung Kopi Matanya Apakah Pengelola Dinasti Wisata Apakah Membolehkan Seperti itu Itu yang Serema Wakil Masyarakat Yang Bisa Terima kasih Nah Ini menarik Dari Jawaban Dari Pak Dinding Ini Dari JKP Pengawas Kebijakan Sumber Daya Tentang Sumber Daya Yang Ada Potensi Masyarakat Yang Dilibatkan Untuk Menokrat Perekonomian Rotasi Yang Ada Di Depan Rikom Pemisata Ini Menurut Pasun Panang Asalit Dimana Memang Ya Sebetulnya Harusnya Seperti Itu Nah Mungkin Kalau Kita Lihat Dari Penatanan Setara Penatanan Yang Ada Nampaknya Di Dalam Pemendahan Pemendahan Kelihakannya Oh Ya Mungkin Nanti Kedepannya Menurut Pandangan Saya Kenapa Karena Mereka Pun Akan Mengikuti Daripada Para Pengunjung Disitu Banyak Pengunjung Disitulah Banyak Jajanan Terima Ini Mungkin Nantinya Kayanya Kedepannya Akan Mengikuti Dan Harapan Kami Begini Harapan Saya Adalah Penyarapan Tenaga Kerja Utamakan Para Tenaga Kerja Di Setempat Disini Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Dinding Pak Suhandi Seperti Itu Ini Saya Sangat Apresyati Terhadap Mungkin Ini Pemars Pemiasa Apa Pemperah Karsanya Itu Pak Bupati Mungkin Pak Bupati Kalikan Gitu Insya Allah Tampaknya Mungkin Seperti Itu Dari Saya Atau Mungkin Ada Olah Rata Loh Raga Air Terput Gitu Kan Mungkin Bisa Saja Karena Di Hal Lanya Ada Ini Sangat Potensi Menurut Saya Kedepannya Tapi Menurut Gimana Investor Asing Untuk Wisata Jang Arir Ini Ada Kemungkinan Tertarik Dengan Alam Yang Dijakan Ini Tergantung Daripada Sepak Kerjang Pejabat Kebijakan Pejabat Yang Membuat Kebijakan Apakah Dia Mampu Untuk Mesosialisasi Apakah Dia Mampu Untuk Memberikan Apa Namanya Penjelasan Penjelasan Tentang Betapa Potensinya Masalah Ini Ya Siapa Tau Kan Disan Akan Kalau Orang Orang Asing Enak Berjemur Di Disini Bisa Saja Didesain Seperti Itu Siap Siap Oke Pemirsa Dimanapun Berada Ini Adalah Obrolan Santai Tidak Menyututkan Siapapun Demikian Bang Bensri TV Mengabarkan Tidak 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 Terima kasih.